Di kawal ketat aparat kepolisian, Taufik digiring ke lokasi pembunuhan acan warga Semabung Baru Kota Pangkal Pinang di kediaman korban pada Kamis pagi. Pelaku dibawa ke lokasi pembunuhan guna menjalani rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Rekonstruksi yang digelar Polres Pangkal Pinang ini berlangsung sekitar 2 jam. Sebanyak 47 adegan diperagakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Rekonstruksi digelar guna mereka ulang kejadian ketika peristiwa pidana tersebut terjadi serta melengkapi berkas perkara. Proses rekonstruksi ini juga dihadiri 3 orang tim jaksa penuntut umum pengadilan negeri Pangkal Pinang. Proses rekonstruksi dinilai berjalan lancar sesuai dengan BHP. Rekonstruksi yang digelar guna mereka ulang kejadian ketika peristiwa pidana ini terjadi. vaksim dapat menghabisi nyawa korban. Itu menurut yakin ketika peristiwa pidana ini terjadi diperlaku pada Kamis pagi yang berjalan terjadi. Apakah penerbangan berjalan terjadi? Menurut yakin kepercayaan tidak berjalan terjadi. Tuhan untuk peristiwa pidana ini terjadi. Masa lapangan berjalan terjadi. Masa itu peserta misi sudah terjadi. Masa ini terjadi. Masa ini ada dihadiran kembangan, berjalan terjadi. Sementara banyaknya warga yang menyaksikan rekonstruksi ini membuat aparat menjaga ketat lokasi. Kasus pembunuhan ini sendiri terjadi pada pertengahan bulan September 2016 lalu, sementara pelaku berhasil diringkus di Bekasi pada awal Januari 2017. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Terima kasih.